Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi selamat siang, selamat malam dan selamat pagi kembali berjumpa lagi dengan saya di Mr.D channel, channel yang membahas sebutar hal-hal kecil yang mungkin bisa anda kerjakan sendiri masih bersama dengan jazz merah kali ini saya akan memperbaiki tombol nose atau tombol triptonik pada onda jazz saya yang tidak berfungsi jadi tombol nose nya ini tidak berfungsi pada honda jazz gt3 insymetric punya saya ini, sejak dapat memang sudah tidak berfungsi 3 bulan yang lalu, kemarin saya coba buat muter-muter, buat jalan juga tidak berfungsi nanti akan kita cek di bagian tombolnya dulu ini, connect atau tidak setelah itu baru kita cek kabel spiral yang di dalam sini jika ternyata kabel spiralnya yang rusak maka kita harus melepaskan stirnya terlebih dahulu karena kabel spiral ada di bawah stir untuk melepas stir untuk melepas stir sebelumnya kita lepas dulu tombol klakson untuk melepas tombol klaksonnya ada dua baut atau bintang baut bintang satu ini dan satunya sebelah sini ini kunci bintangnya yang ini berapa ya ini ukuran berapa kita lepas dulu posisi stir itu pas dipaskan lurus biar nanti untuk masangnya pun tidak terlalu kesulitan karena pada saat masang posisi stir lurus roda harus lurus kalau yang ini ini bisa dilepas dulu untuk mempermudah melepas bautnya setelah kedua baut sudah terlepas tombol klakson ini bisa kita angkat bisa kita lepas nah ini lalu soketnya ini colokannya ini bisa kita lepas dulu kemudian soket ini dilepas kemudian untuk melepas stirnya lepaskan mur ini ya ini sudah ditandai ini sama pemilik atau bengkel yang lama yang lama putih sudah ditandai tip X untuk pemasangan nanti lurusnya ini kunci 19 namun sebelumnya soketnya kita lepas soketnya yang dilepas ini dua juga ya ini sama ini klakson sudah terlepas sudah terlepas pada kasus seperti ini biasanya memang yang sering rusak ada kabel spiral tapi alangkah baiknya sebelum kita mengfonis kabel spiral kita tes dulu kita tes dulu tombol triptoniknya dia terhubung atau tidak nyambung ya untuk tombol speed ini 7 speed 7 speed mode itu yang kita tes kabel warna hijau garis putih sama hitam ujung sama ujung ya dia harus nampal ketika dipencet pencet untuk kabel coklat garis putih enggak masalah enggak ada masalah yang min terhubung terhubung ya dua-duanya terhubung kemudian kita coba yang plus itu hitam sama putih garis biru kalau enggak salah enggak begitu kelihatan nyambung ternyata dari tombol segi tombol enggak ada masalah nyambung semua baru kita lepaskan mornya setir tinggal diangkat diangkat sedikit sedikit nah sudah ternyata dari segi tombol enggak ada masalah jadi ini nanti akan saya ganti kabel spiral dan untuk melepas tombol spiral ini kita harus lepas tutupnya ini dulu nanti disini ada soket ada soket triptoniknya kita lepas dan disini juga ada congkelannya oke lepas disini ada tiga baut satu dua tiga kita lepas dulu untuk melepas ini kita buka dulu pengunci setir untuk mindah naik turunkan setir ini kita buka dulu nah kita turunkan ini lepas ini juga kita lepas soket triptonik ini ya ini pengait ini tinggal dicongkel aja kalau yang bawah gampang mungkin yang disini gak kelihatan untuk melepaskan kabel spiralnya ini pengaitnya di bawah gampang tapi yang di atas agak susah jadi harus hati-hati ini kabel spiral yang baru link pembeliannya sudah saya sematkan di deskripsi adati jangan sampai salah beli karena ada yang tidak support untuk triptonik dan yang ini adalah support triptonik kita kasih tanda di top nya posisikan ini nyepas di tengah biar nanti saat jalan tidak menceng ini masuk semua ini diluruskan nah posisi lurus oke nanti saya akan coba hidupkan aja coba jalan untuk ngetes lurus atau tidaknya jadi untuk tombol klakson tidak akan saya pasang dulu seperti ini ini sudah ada tandanya putih lurus sampai ke nanti ini tetap kabel soket akan saya pasang klakson dan betonik kalau yang kuning saya belum tahu tidak saya pasang dulu ini juga saya pasang disini sudah saya pasang dan ini murnya tetap akan saya pasang hanya tombol klakson yang belum saya pasang oke saya gak yakin ini sudah lurus makanya saya pasang dulu sudah kita tes tombol nose nah aktif ya satu kita tes lagi naik dua oke mantap ini kalau lurusnya sudah ya lurusnya sudah oke demikian dari saya mudah-mudahan bermanfaat mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan karena saya bukan mekanik pro saya hanya penghobi oprik sendiri do it yourself 1000% risiko didanggung penumpang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh